KONKULSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diurahkan di atas Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berbenang mengadili permohonan akuo 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo 3. Permohonan profisi tidak beralasan menurut hukum 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya Amar putusan mengadili dalam profisi menolak permohonan profisi para pemohon dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya pendapat berbeda disenting opinion bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda disenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut silakan Yang Mulia Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua pendapat berbeda disenting opinion bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau disenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut menimbang bahwa pemohon mendalukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis-filosofis dan sosiologis-uridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut yaitu demokrasi Pancasila khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permohonan perwakilan pada kesempatan pembacaan putusan ini yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis-filosofis untuk perspektif yang sosiologis-uridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini bahwa secara ideologis-filosofis karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun BPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau The Founding Fathers di masa lalu termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 99-2002 pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945 Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat menurutnya yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat tetapi politik ekonomi sedemokrasi yaitu politika ekonomi sedemokrasi dengan sosial rechstat hate demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong yang interable merupakan penyelahgunaan pemenang dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar saya ulangi setelah lima kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi perbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah telah empat kali diterapkan yakni pada pemilu 2024 saya ulangi 2004 2009 2014 dan 2019 peralian sistem pemilu dan sistem pemilu sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan dan seterusnya dianggap telah dibacakan ada lima halaman lebih yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi mahkamah bukanlah bukanlah menunjukkan inconsistency mahkamah terhadap putusannya sendiri namun perubahan dimaksud merupakan upaya mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar memujudkan undang-undang dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat selanjutnya dianggap telah dibacakan ada tiga halaman untuk menyingkat waktu maka sebagai kesimpulan dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai maka pelaksanaan pemilu dengan sistem pusulan saya sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029 menimbang dan menimbang dari keseluruhan urean pertimbangan hukum di atas saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan rut hukum untuk sebagian dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian demikian terima kasih demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh delapan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Saldi Isra Arief Hidayat Wahiduddin Adams Suhartoyo Eni Nurbaningsi Daniel Yusmik PV dan M. Guntur Hamsah masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal delapan bulan Juni tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 13.00 oleh delapan hakim konstitusi dengan tidak dihadiri oleh Wahiduddin Adams dengan dibantu oleh Sukri Ash'ari sebagai panitra pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili serta para pihak terkait atau kuasanya demikian putusan telah dibacakan dan untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat tiga hari kerja setelah sidang ditutup dengan demikian sidang selesai dan ditutup hadirin dimohon berdiri yang belia majelis hakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan untuk berita selengkapnya dapat membaca berita portal media delegasi di website www.mediadelegasi.id Terima kasih